Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar pemirsa anda hari ini Senang sekali saya Tuba Wisma Mukas Kembali hadir dalam program acara Kepri Cerdas Sebuah program acara yang akan menambah Informasi dan juga wawasan Khususnya di dunia pendidikan Bagi warga masyarakat, kota Batam dan sekitarnya Nah pemirsa pada tanggal 14 Februari lalu Kita bersama-sama baru saja menyelenggarakan Dan juga melaksanakan kegiatan Pesta Demokrasi Yaitu pemilihan umum Dimana kegiatan tersebut mempunyai sebuah tujuan Dalam rangka pemilihan presiden dan wakil presiden Kemudian anggota DPR, anggota DPD dan juga anggota DPRD Nah sejauh mana keterlibatan perang pemuda Khususnya untuk warga Batam dan sekitarnya Dalam penyelenggaraan pemilu atau Pesta Demokrasi di tanggal 14 Februari lalu Saat sekarang ini kita sudah bersama dengan narasumber kita Salah satu dosen dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Ibu Winda Rosilina Effendi Apa kabar Ibu? Baik Bapak, Alhamdulillah Sehat ya? Sehat Dan tetap semangat menjalankan aktivitas hari ini Semangat Setelah sebelumnya memang baru saja kita menyelenggarakan Pesta Demokrasi Nah pemirsa ketika kita berbicara tentang Pesta Demokrasi dalam rangka pemilihan umum ini Tentu saja dari kegiatan yang dilaksanakan dari Sabang sampai dengan Merauke Kita akan berbicara dulu dalam lingkup Batam dan juga sekitarnya Dalam pelaksanaan Pesta Demokrasi kita yang baru saja dilaksanakan beberapa waktu lalu Bagaimana nih kegiatan sudah berjalan lancar? Sesuai dengan harapan atau seperti apa Ibu Winda? Oke baik, terima kasih Bapak Jadi kalau kita melihat Pesta Rakyat Pesta Rakyat pada 14 Februari 2024 jauh lebih baik dari 4 tahun yang lalu Dibanding dengan periode sebelumnya pemilu 5 tahun lalu Betul, nah kenapa seperti itu? Karena memang tidak ada huru hara kalau bahasa sekarang ya Tidak ada huru hara dan berjalannya memang sesuai dengan aturan yang seharusnya Nah di samping itu juga paling yang menjadi perhatian ya itu tadi Adanya perekapan ya kesalahan dari C hasil yang tidak sama dengan si rekap Nah hal-hal itu bukan hanya terjadi di Kepri saja atau di Batam saja Tapi di beberapa daerah di Indonesia itu juga sering terjadi Ya, pelaksanaan pemilu sendiri sudah bisa dikatakan berjalan lancar dan tertip atau seperti apa? Kalau saya katakan sudah tertip Sudah tertip ya? Sudah tertip, sudah sesuai dengan aturan yang ada Baik juga yang dijalankan oleh di lapangan ya Ya Juga sudah sesuai Meskipun terjadi kendala secara teknis di lapangan begitu ya? Betul, secara teknis mungkin itu wajar Hal yang wajar Karena tidak ada yang sempurna sepertinya ya Iya Dan beberapa TPS juga saya ikut sedikit memperhatikan juga bahwa banyak juga TPS yang melaksanakan perekapan itu diulang begitu ya Memang seperti itu yang terjadi di Batam atau seperti apa? Ya, di Batam itu ada 5 TPS ya 5 TPS itu melakukan perhitungan ulang Perhitungan ulang karena memang adanya ketidaksinkronan antara C hasil ya di TPS tersebut dengan si rekap Itu karena apa nih? Itu karena biasanya itu kesalahan yang utama pasti karena petugas di lapangan Petugas di lapangan mungkin belum begitu mengetahui aturan mungkin Atau mungkin kesalahan-kesalahan teknis Mereka tidak memasukkan hasil coblosan sesuai dengan kotak suara Bahkan ada juga ya Sehingga? Sehingga itu harus dilakukan ulang Karena saksi mungkin ya merasa saksi nomor 1, 2 atau 3 merasa tidak puas ya Maka itu bisa mengakibatkan kesurangan kan Sehingga diminta untuk menghitung kembali Penghitungan ulang dan sempat juga dilakukan penghitungan ulang sampai dengan tengah malam begitu ya Betul sekali Jadi beberapa mahasiswa kita juga di kampus Itu kan memang kita arahkan untuk menjadi KPPS ya Untuk menjadi pengawas, pemilu, pemantau juga ada Nah mereka juga melaporkan bahwa memang gak tidur nih Bu gitu ya Gak tidur Perjuangan Perjuangan, perjuangan sekali Jadi memang di lapangan itu luar biasa sekali Sehingga tantangan-tantangan untuk tidak tidur Bahkan sampai besok paginya lagi Itu memang faktanya di lapangan terjadi seperti itu Iya, nah kita berbicara tentang tadi mahasiswa juga dilibatkan dalam kegiatan pemilu ini ya Baik sebagai KPPS dan segenap keterlibatan pemuda Pemantau, betul Nah ketika kita berbicara tentang keterlibatan pemuda, pemirsa Tentu saja di Batam sendiri banyak sekali peran pemuda yang tergabung dalam kegiatan Pesta Demokrasi ini Dan berperan cukup positif begitu ya Bu Winda ya Nah kalau kita berbicara tentang sejauh mana nih Sejauh mana peranan dari pemuda dalam pemilihan umum ini tahun ini Kalau di tahun 2024 memang pemilih, dari pemilihnya ya Bapak Dari pemilih memang pemilih pemula itu, pemilih muda itu luar biasa Jadi ini tahunnya pemilih muda untuk ikut dalam kontestasi ini Baik itu mereka memberikan suara ataupun mereka terjun langsung dalam pelaksanaan pemilu itu sendiri Baik menjadi pemantau pemilu, pengawas ya Dan juga mereka menjadi saksi Nah jadi itu kalau di kampus kita, para dosen ini selalu memberikan arahan kepada mahasiswa Ayo kalian bisa saatnya menjadi pengawas yang terjun langsung Sehingga bisa menyaksikan nih, oh pemilu itu seperti ini, di lapangan itu seperti ini Nah jadi sekalian juga mengawasi dan terjun langsung Berarti bisa melakukan bentuk implementasi dari ilmu secara teoretikal Betul sekali Yang didapatkan di kampus, kemudian dipraktekan di lapangan seperti apa Kondisi pemilu di lapangan seperti apa Kalau memang terjadi potensi kecurangan, bagaimana mengatasinya Agar masing-masing dari calon ini juga puas terhadap hasil yang direkap dan juga dilaporkan Betul Baik Bu Winda, keterlibatan pemuda di Batam ini cukup positif dan cukup besar juga Apalagi tadi juga Bu Winda menyampaikan bahwa pemilih-pemilu pemula ini cukup tinggi juga di Batam gitu ya Sampai berapa persen peningkatannya? Peningkatannya itu 60 persen pemilu pemula Sekitar 60 persen, angka yang cukup besar dan ini juga merupakan angka yang fantastis dibanding dengan periode sebelumnya Betul, betul sekali Dan diharapkan juga 60 persen pemuda tadi memang peranannya harus positif begitu ya Harus positif, harus sadar politik gitu Nah ada kata kunci nih, sadar politik Saya sangat tertarik dengan istilah sadar politik Nah bagi pemirsa di Batam dan juga sekitarnya kita berbicara tentang sadar politik Nah mungkin Bu Winda bisa memberikan gambaran sadar politik yang baik itu seperti apa? Sadar politik yang baik pastinya kita punya hak nih sebagai warga negara ya Bapak ya Punya hak untuk memilih dan dipilih Nah apalagi kalau yang merasa sudah memiliki KTP pasti sudah harus memberikan suara Kenapa seperti itu? Karena kita sebagai warga negara ya Harus bisa melaksanakan demokrasi Salah satu wujud demokrasi adalah pesta rakyat pemilu Nah sehingga kita harus ikut terjun Ngoblos Minimal menggunakan hak suaranya Jangan sampai sia-sia Karena suara itu sangat berharga ya Sangat berharga dan jangan sampai Suara kita nanti dipergunakan untuk hal-hal yang tidak diinginkan Nah itu dia Nah itu Kita mengkhawatirkan hal itu terjadi Betul sekali Nah terlibatan tadi cukup besar juga di Batam begitu ya Kalau kita berbicara tentang yang tidak terlibat nih Kalau tadi cukup besar Sekian sampai berapa persen warga Batam khususnya pemuda yang tidak menggunakan hak suaranya Nah balik lagi ke situ Kalau kita melihat Batam memang permasalahan-permasalahannya adalah Ini kan berbeda dengan pemilih atau pemilu yang lalu Kenapa? Karena memang sekarang kita tidak bisa nih Cuman bawa KTP Kita bisa datang terus kita bisa nyoblos Nah itu adalah salah satu upaya yang dilakukan oleh KPU Tidak bisa dengan cara seperti itu Karena itu untuk meminimalisir terjadinya kecurangan tadi Nah karena kalau beberapa tahun lalu ya itu bisa Nah itu juga yang terjadi kendala di lapangan banyak yang marah tuh Pak Marah Marah karena katanya kami kan warga negara Indonesia punya hak untuk memilih Kenapa punya KTP tapi tidak bisa Padahal jauh-jauh hari memang KPU sudah mensosialisasikan hal tersebut Kalau harus mengurus Ya mengurus surat domisili Harus lapor dulu nih ke RT, ke RW Nanti bisa tuh didapatkan suratnya untuk kita bisa mencoblos Dan bisa mendapatkan hak suara Sebenarnya semua warga negara punya hak suara nih Cuma memang kendala di lapangan memang ada beberapa warga masyarakat yang tidak melaporkan Mungkin KTP-nya bukan KTP tempatan gitu ya Dari berbagai daerah Kemudian datang ke Batam entah sebagai pencari kerja Maupun karena perpindahan migrasi seperti itu Kemudian karena kesalahan yang telah dilakukan tidak melaporkan Betul Sehingga mengakibatkan ketika datang ke TPS tidak ada nama yang tersantum disitu Tersantum benar Baik, pemirsa dimanapun Anda berada Sangat menarik ketika kita berbicara tentang pemilu yang baru saja kita jalankan di tanggal 14 Februari kemarin Nah peranan seperti apa lagi yang akan kita gali dan akan kita bahas di kesempatan siang hari ini Kita akan jeda sejenak Ada informasi yang akan kita berikan Dan tetap bersama kami di program acara KPR Cedras Bata memang belum punya klub yang pro di Bampau ya Menurut saya itu baru klub yang semi-pro lah Dunia pariwisata di Kepri dari tahun ke tahun akan melakukan Meningkat apabila Kepri sendiri diberikan perlakuan khusus oleh pemerintah pusat Dalam hal ini tentang FOA itu sendiri Dan kami sendiri mengalami hal-hal yang katanya sampai 2 tahun COVID-19 Faktanya kami ekspansi Faktanya kami melakukan terobosan-terobosan yang berapa investasi yang kami raih berhasil masuk Adanya MOU baru yang disepakati oleh pemerintah Indonesia dan pemerintah Malaysia tentang pekerja domestik Pak Sadar gak kita bahwa kita direbutkan oleh Malaysia dan Singapura Dan mereka dengan cara mereka menghalang-halangi terdadinya transi Indonesia Travelers Saksikan eksotis Kepri setiap hari pada pukul 3 sore 8 malam dan 9 malam waktu Indonesia bagian Barat Jibatam TV Saksikan eksotis Kepri Kalian dekatakan destinasi wisata di Provinsi Kepri Wisata ke Kepri aja Bangga berwisata di Indonesia Saksikan eksotis Kepri Terima kasih telah menonton 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 Pemerintah dan Sampai menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima menonton Terima kasih telah 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 menonton Tentang Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima menonton Terima kasih telah 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 menonton Katanya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima 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 menonton